Bagaimana mungkin kita bisa memulai sesuatu tanpa minta tolong kepada pemilik segala sesuatu Sedangkan Allah lah satu-satunya yang menggenggam hidayah dan taufik Tanpa hidayah Allah tidak ada yang bisa menemukan jalan Tanpa taufik Allah tidak ada yang bisa diamalkan Sedangkan hati kita adalah genggaman Allah Kalau Allah balikan, balik Allah yakinkan, yakin Dan dia maha mendengar Dia maha dekat Dan dia bersamamu dimanapun kau berada Wallahu bima ta'amaluna basir Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan Seandainya hamba bertanya kepadamu tentang aku Allah berfirman Katakanlah aku adalah dekat Aku mengabulkan orang yang meminta kepadaku Jadi kalau kita mau belajar Harus minta Kepada Allah pemilik ilmu Penguasa hidayah Penggenggam taufik Apa yang bisa dilakukan dengan pertemuan ini tanpa pertolongan Allah Benar Terlalu sombong Kalau kita belajar dan mengajar Tidak mengandalkan Allah Tidak mengandalkan Allah Tidak mengandalkan Allah Tidak mengandalkan Allah Terima kasih.